Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bersama saya Kang santri dalam kajian usulul fikri yang pada kali ini kita masih memasuki dalam pembahasan yaitu kias kemarin kita sudah menjelaskan mengenai macam-macam dari kias ada kias kias alat atau kias Aulawi ada kias kiasibah kemudian ada kias Musawi nah sekarang jadi kias itu kan kaitan antara Faro dan asal hubungan jadi Faro ini mau ditarik itu dari segi hukumnya dari segi elatnya ditarik kepada asal ada kesamaan nggak nah disini sebagian syarat dari Faro dan asal diantara syaratnya Faro yaitu berupa Far ini cabang yaitu ayyakuna munasiban di asal nah disini diantara syaratnya dia menjadi Faro itu dia harus munasiban harus selaras harus sesuai harus sama dengan dengan asal dimana diantara keduanya antara Faro dan asal itu terkumpul pada satu hukum yang keduanya terkumpul dalam satu hukum saya ambil contoh Khomer ini merupakan al-asal ya karena kenapa karena Al-Quran sendiri mengatakan katakan la syurbul khomer alasanya karena memabukkan nah ketika misalnya ada misalnya ekstasi atau narkoba nah dia bukan Khomer tapi hukumnya atau ilatnya sama yaitu sama-sama memabukkan nah narkoba ini kita sebut dengan Faro al Khomer disini kita sebut asal Yang mana keduanya munasiban il-hukmi Itu sesuai sama dalam hukumnya Yaitu memabukkan Nah berarti disitu ada keselarasan Bain al-fara'i wal-asal Nah itu ya maksudnya Jadi antara far' dan asal itu harus munasiban Nah kemudian wamin syartil asal Nah kalau misalnya tadi syarat dari far' itu Dia harus sesuai, harus selaras daripada al-asal Nah diantara syarat asalnya Yaitu ayyaku nasabitan Itu dia harus tetap Jadi syarat asal itu harus tetap, harus patent Dengan dalil Dengan bukti yang telah disepakati oleh dua orang yang Orang yang berdebat Khosman Jadi Dua orang yang berdebat ini Harus sepakat dulu Kalau misalnya dalil tersebut Yaitu berupa dalil asal Jadi ketika misalnya kedua orang yang sudah berdebat Kedua orang yang berdebat itu sudah menetapkan Kalau itu dalil asal Ya udah selesai Mereka tidak ada lagi Perdebatan Yang menjadi perdebatan itu ketika dalilnya khilaf Si A mengatakan demikian Si B mengatakan demikian Nah Jadi dalil yang asal disini Harus ditetapkan dulu Agar apa Agar kias itu menjadi Hujah Argumentasi Terhadap orang yang Apa sih yang berdebat tadi Ya jadi dalil asalnya ditetapkan dulu Ketika dalil asal sudah tetap Kemudian farak Misalnya faraknya nampil yang keluar daripada asal Nah faraknya ini kan disebut dengan kias Nah kiasnya ini Otomatis gitu loh Ini harus wajib diterima Kepada si Khosman Orang yang berdebat tadi Ketika ya si pendebat tadi Dia sudah menerima Sudah menyepakati Terhadap dalil asal tadi Nah kayak gitu teman-teman Fa'illam yakun khosmun Nah tapi kalau misalnya disini Tidak ada perdebatan Fa'illam yakun khosmun Jika tidak ada khosmun Perdebatan Maka fasyartu Maka syaratnya Subutu hukmil asal Maka syaratnya ya Tetap hukum asal itu Jadi kan terhadap hukum asal Ada hukum farak Nah ketika misalnya tidak ada perdebatan Antara keduanya Tidak ada perdebatan Ya hukum asal itulah Yang menjadi tetap Dalam penerapan hukumnya Bi dalilin yakulubi al-khois Ini al-khois ya Orang yang mengkihas Kalau misalnya disini kan kiasnya Tapi Di sebagian teks itu Khois Dengan dalil Ya Orang yang mengkihaskan itu Berkata demikian Berkata itu Nah Itu Pertemuan kali ini Kita membahas Surut daripada farak Dan surut daripada asal Jadi faraknya Mempunyai syarat Asalnya pun Mempunyai syarat Ya Monggo teman-teman Kalau misalnya ada pertanyaan Yang kurang faham Kurang jelas Monggo bisa ditanyakan Itu saja Mudah-mudahan ada manfaatnya Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan share Kalau ini bermanfaat Akhirulah kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh